Baru-baru ini, Matt Reeve, sutradara film The Batman, merilis klip penuh Joker berdialog dengan Batman di Arkham Asylum. Di sana, Batman meminta pendapat Joker mengenai The Riddler. Joker di klip ini diperankan oleh Barry Keoghan yang sebelumnya dikenal memerankan Rick di film MCU Eternals. Dan ini dia 5 fakta singkat dari Joker di film The Batman. Yang pertama, Joker terbaru ini disebut sebagai Proto-Joker alias versi awal dari Joker. Bisa dibilang dia sebelum bertransformasi sepenuhnya. Sehingga kemungkinan besar dia masih bisa berkembang dan merubah penampilan di film-film selanjutnya. Yang kedua, hubungannya dengan Batman digambarkan sudah cukup intim di sini. Mereka seperti pasangan yang sedang putus. Dan kalau kalian ingat film Silence of Lambs, Joker di sini muncul sebagai Hannibal Lecter yang memberi masukan kepada detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Yang ketiga, sudah memiliki reputasi sebagai penjahat kelas kakap. Dan karena itu, Batman sangat menghargai pendapat Joker. Yang keempat, wajahnya memiliki cacat dari lahir sehingga nampak selalu tersenyum. Dengan ciri khas senyum barunya ini, karakter Joker versi Kewgan semakin terlihat menyeramkan. Ditambah dengan rabut rontok karena cairan beracun dan gigi hancur karena sudah pernah diajar Batman sebelumnya. Yang kelima, adegannya dihapus karena sang sutradara khawatir penampilan Joker malah menghapus pamur The Riddler sebagai penjahat utama di film ini. Nah menurut kalian, seberapa suka sih kalian sama versi Joker terbaru kali ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Oke, cukup sekian Kincet Trivia kali ini. Sama gue Pepo, bye-bye!